Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Deti-deti Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah dan ingin bertobat Dengan segera mereka Jibril menyejali mulutnya dengan tanah Raja Fir'aun adalah raja yang mengis dan sangat angkuh di hadapan rakyatnya Saking sombongnya ia karena kekuasaan dan harta yang dimiliki Suatu ketika ia sempat mengaku jika dirinya adalah Tuhan Kekejaman Fir'aun terus menerus diperlihatkan Sampai-sampai ia membunuh semua bayi laki-laki yang lahir Dari situlah Allah menyelamatkan Nabi Musa AS Yang bisa lepas dari kekejaman Fir'aun Meski begitu ketika dewasa Nabi Musa terus diganggu oleh Fir'aun Dan tetap dikejar-kejar untuk dibunuh Hingga suatu ketika Nabi Musa AS sudah terkepung di tepi pantai Ketika Fir'aun mengejarnya Atas pertolongan Allah SWT Nabi Musa mendapat mu'jizat mampu membelah lautan dengan tongkatnya Ketika Nabi Musa AS dan para pengikutnya melangkah di laut yang terbelah itu Mereka didampingi oleh Mereka Jibril Mereka Jibril yang tahu bahwa Fir'aun terus membuntutinya Berusaha kuat menjaga Nabi Musa AS dan para pengikutnya Akhirnya saat Fir'aun tertinggal jauh dan Nabi Musa AS sudah sampai di seberang lautan Allah SWT menenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya yang kafir Di saat itulah hampir saja Fir'aun mengucapkan kalimat Tauhid Akan tetapi Mereka Jibril segera menjejali mulut Fir'aun dengan tanah Karena jika saja ia berhasil mengucap kalimat Tauhid Maka Fir'aun akan menjadi manusia yang bertobat Dan tidak ada pembelajaran bagi umat-umat selanjutnya Kisah tersebut sebagaimana direwetakan oleh Imam Jermizi dari Ibnu Abbas Bahwa Nabi Muhammad SAW berkata Sewaktu Allah menenggelamkan Fir'aun Ia mengucapkan Aku beriman bahwa tiada Tuhan kecuali yang diimani kaum Bani Israel Al-Quran Surat Yunus ayat 90 Kemudian Mereka Jibril berkata kepada Rasulullah SAW Wahai Muhammad Seandainya engkau melihatku Kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar lautan Lalu memasukkannya ke dalam mulut Fir'aun Karena takut ia diliputi oleh rahmat Allah Dalam riwayat lain disebutkan Sesungguhnya Mereka Jibril memasukkan tanah ke dalam mulut Fir'aun Karena takut Fir'aun mengucapkan La ilaha illallah Atau Mereka Jibril takut Allah meramatinya Hadis riwayat Irmidi Para ulama berpendapat bahwa apa yang dilakukan Mereka Jibril tersebut Merupakan bentuk pemerhannya Karena Fir'aun adalah manusia yang telah menempaui badas Inilah kisah Fir'aun yang tobatnya ditolak Semoga ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!